Intro Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand mencetak gol perdananya bersama KMS KDNZ Pada laga persahabatan melawan KV Ostende Berlangsung di Stadion Alperbach, Belgia pada Kamis 23 Maret 2023 Duel KV Ostende vs KMS KDNZ berakhir dengan skor 1-3 Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand tampil sejak menit pertama alias bermain sebagai starter Momen tersebut merupakan kali pertama bagi gelandang timnas Indonesia tersebut Berada dalam susunan pemain yang tampil sejak menit awal Sebelumnya, Marcelino Ferdinand lebih sering jadi penghangat bangku cadangan Seolah menjawab kepercayaan pelatih, pemain berusia 18 tahun itu langsung membayarnya Dengan sumbangan satu golnya dan membawa KMS KDNZ menang dengan skor 3-1 Awalnya, KMS KDNZ unggul lebih dulu melalui gol Anyam Kasimi pada menit 35 Kemudian, KV Ostende yang merupakan tim tuan rumah langsung menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Roska Santos pada menit ke-51 Tak berselang lama, Denzai kembali unggul melalui gol Jojim Gonzalez pada menit ke-53 Kemudian, gol penentuan KMS KDNZ dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-73 Sebelumnya, Marcelino Ferdinand mencetak debutnya bersama KMS KDNZ pada bulan lalu Saat itu, Marcelino Ferdinand masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-80 Namun sayang, debutnya bersama KMS KDNZ itu harus tercoreng karena timnya kalah 1-3 dari jonggeng Perkembangan Marcelino Ferdinand di KMS KDNZ akan membuat dirinya berpotensi masuk ke dalam sekuat timnas Indonesia U20 Di ajang Piala Dunia U20 2023 nanti Sebelumnya, nama Marcelino Ferdinand juga sudah terdaftar ke dalam sekuat yang akan menjalani pemusatan latihan alias training center di Korea Selatan bulan depan Rombongan Garuda Muda itu dijadwakan akan bertolak ke Korea Selatan pada 2 April 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!